Raja Wali Lembah Wajelit 4. Lisi yang tersenyum dan dalam pandangan Goan Chiang, belum pernah dah melihat wajah semanis itu. Baiklah, To'ako, tak lama kemudian mereka berdua sudah tiba di satu-satunya dusun yang berada di lareng bukit Kijang. Di dusun itulah adanya perguruan silat yang C bukan, perguruan silat sungai yang C, yang mengambil namanya dari sungai besar yang mengalir di kaki bukit. Semua penghuni dusun itu seolah-olah menjadi anggota perguruan itu karena mereka semua, yang muda-muda, menjadi murid perguruan itu, di samping murid yang berdatangan dari kota dan dusun lain. Karena itu, ketika penghuni dusun melihat munculnya Kim Lisiang yang mereka kenal sebagai sumoy dari ketua yang tiangpang, suasana menjadi gempar dan muncullah belasan orang jagoan perguruan itu, menghadang. Melihat sikap mereka, Goan Chiang segera berkata dengan suara yang lantang dan meruibawa. Hem, beginikah caranya orang-orang yang cibukan menyambut calon keluarganya? Aku, C, Goan Chiang, adalah kakak nisan dari ketua yang tiangpang liubi yang sudah yatim piatu, aku adalah walinya dan aku ingin bicara dengan kuakawusu tentang perjodohan itu. Apakah pantas kalau aku disambut seperti seorang muslim mendengar ucapan yang lantang dan terdengar berwibawa itu, belasan orang jagoan yang cibukan tertegur dan bimbang? Seorang di antara mereka lalu maju dan mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Goan Chiang dan Li Chiang. Bagaimana juga, yang datang dari yang tiangpang hanya dua orang, tidak perlu ditakuti. Maafkan sikap kami, karena kedatangan Jiwi tanpa memberi kabar lebih dahulu, kami tidak menyambut secara pantas. Kalau Jiwi hendak bicara tentang perjodohan, kami persilahkan Jiwi untuk mengikuti kami bertemu dengan suhu kami, dengan sikap gagah Goan Chiang dan Li Chiang mengikuti mereka menuju ke sebuah bangunan besar yang megah. Di depan bangunan itu terpanjang sebuah papan nama perkumpulan yang ditulis dengan huruf-huruf besar dan gagah yang cebukan. Agaknya telah ada anggota perguruan silat itu yang telah memberi laporan kepada Kua Kausu, guru silat Kua, karena ketika dua orang tamu itu tiba di depan rumah yang pekarangannya luas, guru silat itu telah menyambut dan berdiri di atas lantai bertangga dengan sikap gagah. Sambil melangkah maju menghampiri tuan rumah, Goan Chiang memandang penuh perhatian. Guru silat itu memang gagah. Tubuhnya tinggi besar dengan perut yang gendut, nampak kokoh seperti baru karang dan usianya sekitar 45 tahun, matanya lebar bulat dan hidungnya besar, bibirnya tebal. Tidak tampan memang, akan tetapi nampak jantan dan menyeramkan bagi lawan. Pakainya berwarna biru, potongannya ringkas seperti pakaian ahli silat, dengan lengan baju digulung sampai ke siku sehingga nampak sepasang lengan yang berotot dan berbulu dengan jari-jari yang panjang besar dan kasar. Bukan penampilan yang dapat menarik hati wanita, maka Goan Chiang tidak heran mengapa ketua yang piangpang menolah lamaran laki-laki ini. Untung bahwa Goan Chiang sudah memesan kepada Lisiang untuk diam saka dan membiarkan dia yang bicara dengan guru silat itu, karena kalau saja tidak demikian, begitu bertemu dengan Kuakaw Su, tentu Lisiang akan langsung memakinya atau bahkan menyerangnya untuk menuntut dibebaskannya sucinya. Gadis itu menahan diri dan diam saja. Sementara itu, Kuakaw Su yang sudah mengenal Lisiang mengetahui bahwa gadis itu adalah sumoy dari ketua yang piangpang yang membuatnya tergila-gila, akan tetapi dia tidak mengenal Chu Goan Chiang walaupun tadi dia sudah mendengar laporan bahwa Chu Goan Chiang adalah kakak nisan dari calon istrinya. Selamat datang, Nona Kim Lisiang, atau lebih tepat ku sebut adik Kim Lisiang saja. Dan siapakah saudara yang datang berkunjung dia pura-pura tidak tahu dan bertanya kepada Goan Chiang sambil merangkap kedua tangan depan dada sebagai penghormatan. Chu Goan Chiang membalas penghormatan itu sedangkan Lisiang diam saja. Sambil tersenyum ramah Goan Chiang berkata, Aku bernama Chu Goan Chiang, dan aku adalah kakak nisan dari adikku Liubi yang sudah bertahun-tahun tidak ku jumpai. Ketika aku datang berkunjung, aku mendengar tentang peristiwanya dengan Yang Chi Bu Koan. Aku ingin sekali bertemu dengan guru silat dari Bu Koan ini untuk membicarakan urusan itu, akulah kuateng atau disebut kuakawusu pemilik Yang Chi Bu Koan, kata guru silat itu sambil membusungkan dada. Aku adalah calon suamin Ona Liubi ketua Yang Chiang Pangah, kalau begitu aku berhadapan dengan calon adik iparku kata Chu Goan Chiang sambil memberi hormat lagi. Akan tetapi aku mendengar bahwa telah terjadi keributan dan perkelahian antara engkau dan adik misanku Liubi, benarkah itu? Dan engkau bahkan telah menawannya? Bagaimana pula ini guru silat itu tertawa? Hahaha, hanya ada sedikit perselisihan. Calon istriku itu tadinya memandang rendah kepadaku dan menantang untuk mengadu kepandayan dengan janji ia akan mau menjadi istriku kalau aku mampu mengalahkannya. Nah, ia telah kalah dan kini ia sudah berada di sini, tinggal menanti dirayakannya pernikahan kami, Chu Goan Chiang mengerutkan alisnya. Airh, Kua Kau Su, tindakanmu itu salah besar dan hanya akan merugikan nama besarmu sendiri saja. Seyogianya engkau tidak menyanderanya dan setelah ia kalah, kalau engkau mengajukan pinangan secara terhormat, tentu kelak ia akan menjadi istrimu yang setia dan baik. Sebaliknya kalau secara menyandara begini, apa akan kata dunia Kang O? Engkau tentu dianggap sebagai seorang penculik dan pemaksa, dan adik misanku tidak akan merasa terhormat bagaimana akan dapat menjadi istrimu yang mencinta. Juga, tentu para saudaranya akan memusuhimu dan permusuhan takkan pernah berhenti, mengganggu ketenteraman hidupmu, Kua Kau Su tertegun. Tentu saja dia tahu akan hal itu. Akan tetapi tidak ada jalan lain baginya. Mula-mula, dia mengajukan pinangan secara resmi terhadap ketua yang piangpang yang membuatnya tergila-gila itu, akan tetapi utusannya yang melakukan lamaran itu ditolak bahkan dihina. Lalu dia membuat surat tantangan, menantang Nona Liudi untuk mengadakan tidur, adu ilmu silat, di hutan bambu kuning. Dengan pengeroyokan para muridnya yang jumlahnya jauh lebih banyak, dia berhasil merobohkan lima orang anak buah gadis ketua itu dan menawannya, lalu membawanya pulang. Karena sudah dikalahkannya, dia akan memaksa Liudi menjadi istrinya. Tentu saja dia sendiri tidak menyukai care pernikahan seperti ini yang mengandung paksaan, akan tetapi dia tidak melihat care lain yang memungkinkan dia menikah dengan gadis yang membuatnya tergila-gila itu. Dia sendiri seorang duda dan ketika dia melihat ketua yang tiangpang, seketika dia jatuh cinta dan tergila-gila. Hem, saudara cu, kalau menurut pendapatmu, apa yang harus kulakukan untuk dapat menikah dengan Nona Liudi secara terhormat kuakawusu yang perkasa, aku adalah kakak misalnya, satu-satunya keluarganya yang lebih tua sehingga aku dapat mewakili kedua orang tuanya yang sudah tiada, dapat menjadi walinya. Aku berhak membicarakan urusan perjodohannya dengan terhormat. Kalau secara resmi engkau melamar Liudi kepada ku, lalu ku terima lamaran itu dan diadakan upacara dan pesta pernikahan secara resmi, maka pernikahan itu akan terhormat dan engkau akan mendapatkan seorang istri yang baik dan penurut. Sebaliknya, kalau engkau menggunakan kelepaksaan seperti ini, bukankah keselamatanmu akan terancam setiap saat? Engkau seperti mengawini seorang musuh besar yang tiap saat dapat saja membunuhmu, kuakawusu terbelalat. Tadinya dia mengira bahwa setelah ketua yang tiangpang itu menjadi istrinya, wanita itu akan tunduk kepadanya. Baru sekarang dia melihat kemungkinan terjadinya hal yang diucapkan tamunya itu. Saudara Chu, dan engkau nona Kim, mari kita bicara di dalam kamar tamu. Silahkan katanya dan sikapnya kini berubah ramah karena dia melihat bahwa tamunya ini agaknya akan dapat menolongnya dari keadaan yang gawat itu. Tentu saja dia ingin memperistri Li Ubi secara wajar. Dia bukan pula penjahat yang suka memperkosa wanita, apalagi Li Ubi yang membuatnya tergila-gila dan dicintanya. Jugaan Chiang dan Kim Li Siang melihat betapa cuan rumah masih bersikap waspada ketika kuakawusu mengiringkan mereka masuk ke kamar tamu, sepuluh orang yang agaknya menjadi murid atau pembantu utamanya, mengiringkannya dan ikut masuk ke kamar tamu. Ketika kuakawusu mempersilahkan mereka berdua mengambil tempat duduk berhadapan dengan guru silat itu, sepuluh orang itu berdiri berkelompok di sudut ruangan, berjaga-jaga. Kalau mereka berdua menggunakan kekerasat terhadap cuan rumah, tentu sepuluh orang itu akan maju mengeroyok, dan sebentar saja seluruh penghuni dusun itu akan mengepung mereka. Setelah kedua orang tamunya duduk, kuakawusu berkata sambil mengamati wajah cuan Chiang. Apa yang kau katakan tadi memang ada benarnya dan aku sendiri menghendaki agar pernikahanku dengan Li Ubi dapat berlangsung secara wajar dan terhormat. Akan tetapi, bagaimana kalau ia menolak pinanganku yang resmi seperti yang pernah ia lakukan cuan Chiang tertawa. Aku mengenal betul watak adik misanku itu. Wataknya memang keras dan angkuh, tidak mudah tunduk. Karena, ketika engkau mengajukan lamaran, di pihaknya tidak ada walinya, maka ia merasa tersinggung dan menolak. Akan tetapi aku tahu bahwa adikku Li Ubi itu hanya mau berjodoh dengan laki-laki yang gagah perkasa dan mampu menandingi ilmu silatnya. Nah, ku rasa engkau merupakan seorang pria yang cocok sekali dan memenuhi syarat untuk menjadi suaminya, sebaiknya kalau engkau mengundang Su Chi ke sini untuk bicara dengan kami, kuakawusu, kata Kim Li Siang yang sejak tadi diam saja. Guru silat itu memandang curiga kepada gadis manis itu. Hem, aku meragukan apakah ia akan mau menerima pinanganku dengan baik. Cugoan Chiang cepat berkata, Kau Su, kenapa engkau masih ragu? Aku yang menanggung bahwa adikku itu pasti akan mau menerimanya. Aku yang akan membujuknya. Sebaiknya kalau ia dipanggil ke sini agar dapat bicara denganku. Pula, kami bertiga berada di rumahmu, di tengah dusunmu, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Kuakawusu mengangguk-angguk, benar juga, pikirnya. Andai kata Li Ubi dan adik seperguruannya ini mengamuk, dibantu oleh kakak misannya sekalipun, mereka bertiga tidak mungkin dapat lolos dari pengepungan para muridnya. Dan pemuda yang jangkung tegap ini agaknya bicara serius dan dapat dipercaya. Baiklah, akan ku panggil ia ke sini. Akan tetapi, kalau usaha kalian membujuknya tidak berhasil dan ia tetap hendak menolak, terpaksa kami akan menawan kalian semua. Kuakawusu memberi isarat kepada seorang pengawal yang segera memberi hormat dan keluar dari ruangan itu. Dengan hati berdebar tegang, Goan Chiang dan Li Xiang menunggu dan untuk menenteramkan suasana, Goan Chiang berkata, Kuakawusu, kenapa masih mencurigai kami? Kami datang dengan maksud baik, untuk mendamaikan perselisihan di antara adik misanku dan Engka sebagai calon suaminya, tak lama kemudian, pintu sebelah dalam ruangan itu terbuka dan muncullah seorang wanita muda yang cantik sekali. Ku Goan Chiang sendiri sampai tertegun melihat betapa cantiknya gadis itu. Di belakang gadis itu, berjalan 12 orang pengawal yang memegang golok. Wajah gadis itu agak pucat, namun pandang matanya bersinar-sinar penuh keberanian. Ia terbelalak heran melihat Li Xiang dan Goan Chiang. Suci. Aku dan Cuto aku datang untuk menolong Molis yang berseru dengan sikap gembira sekali melihat sucinya dalam keadaan selamat. Dengan sikap wajar dan wajah gembira, Cugoan Chiang bangkit berdiri memandang gadis itu dan berseru, Iaomoy, adik misan, agaknya Engkau lupa kepada aku. Tidak aneh karena sudah 5 tahun lebih kita tidak saling jumpa, Iaomoy, aku adalah Cugoan Chiang, putra bibimu suci, Aku sendiri hampir tidak mengenal lagi kepada Cuto aku ketika dia datang kemarin katalis yang dengan nada suara gembira. Yang Tiang Sian Lili Ubi bukanlah seorang wanita bodoh. Sama sekali tidak. Ia seorang tokoh Kengo yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan amat serdi. Kalau sampai ia dapat tertawan oleh Kua Kausu adalah karena ia sama sekali tidak menduga bahwa guru silat itu demikian tergila-gila kepadanya sehingga tidak segan melakukan kecurangan dan mengeroyuknya untuk mendapatkan dirinya secara halus maupun kasar. Kini, mendengar ucapan pemuda yang sama sekali tidak pernah dilihatnya itu dan ucapan sumoynya, Ia pun mengerti bahwa siapapun adanya pemuda itu, tentu dia datang diajak sumoynya untuk menolongnya. Ia lalu tersenyum dan menghampiri Goan Chiang, memberi hormat dengan ramah. Aih, kiranya Cu Piawoko yang datang bersama sumoy. Akan tetapi, apa yang dapat kau lakukan Piawoko? Aku telah menjadi tawanan Kua Kausu ia menoleh ke arah guru. Silat itu dan memandang marah. Jugaan Chiang memang sengaja hendak mengulur waktu sambil menunggu datangnya bala bantuan. Maka dia lalu memandang kepada Kua Kausu. Kua Kausu, kalau kami dibiarkan bertiga saja di sini, aku akan mencoba untuk memujuk dan mengingatkan, menyadarkan Piawmoiku ini agar ia menyadari bahwa kini ia telah menemukan jodohnya yang cocok dan serasi. Jangan khawatir, kami tidak akan membuatulah macam-macam, pula, bukankah engkau dengan seluruh anak buahmu dapat mengepung tempat ini dan kami sama sekali tidak akan dapat melarikan diri Kua Kausu mengangguk-angguk, menganggap bahwa ucapan pemuda itu memang beralasan. Tentu saja dia akan merasa berbahagia sekali kalau Liu Bi dengan sukarlah suka menjadi istrinya, bukan istri paksaan yang kelak dapat membahayakan dirinya. Dia lalu memberi isarat kepada para murid dan anak buahnya dan mereka pun lalu meninggalkan Goan Chiang, Li Xiang dan Liu Bi bertiga saja di dalam ruangan tamu itu. Tentu saja dia mengerahkan murid-muridnya untuk mengepung ruangan itu dengan ketat. Cuk Goan Chiang yang sudah mengatur siasat dengan Li Xiang, lalu mulai membujuk Piawmoi itu dengan kata-kata yang cukup lantang sehingga akan dapat terdengar oleh orang yang melakukan pengintaian, sedangkan Li Xiang dengan berbisik memberi toh sucinya, suaranya tertutup oleh ucapan Goan Chiang yang lantang, bahwa mereka bertiga harus menanti sampai datangnya para anggota yang tiangpang yang akan datang menyerbu, barulah mereka bertiga akan mengamuk. Juga ia mengatakan dengan lirih bahwa pemuda itu adalah seorang kenalan baru yang menjadi pelarian karena membunuh seorang perwira dan kini hendak membalas budi karena telah ditolongnya ketika melarikan diri, memiliki kepandayan yang boleh diandalkan. Liu Bi yang cerdik melayani permainan sandiwara itu dan pura-pura menolak dengan suara keras. Dia telah mengeroyok dan menawanku, bahkan telah membunuh Ngo Liong Chiang yang menjadi pembantu utamaku, bagaimana mungkin aku dapat menjadi istrinya demikian? antara lain dia berteriak. Piaomoy, pikirkanlah baik-baik. Kesalahpahaman yang menimbulkan perkelahian itu adalah karena engkau menolak lamarannya dengan keras sehingga kuakau sumerasa terhina dan marah. Sudah wajar kalau dalam perkelahian jatuh korban. Bagaimanapun juga, engkau diperlakukan dengan sopan dan baik, bukan itu memang benar, akan tetapi aku, aku belum ingin menikah. Piaomoy, ingat bahwa arwah kedua orang tuamu tentu akan merasa tenteram kalau melihat engkau menikah. Usiamu juga tidak terlalu muda lagi, sudah sepantasnya kalau engkau menikah. Engkau dahulu selalu mengatakan kepadaku bahwa engkau hanya akan menikah dengan seorang pria yang mampu menandingimu. Sekarang, kuakau subahkan telah menawanmu. Dia memiliki kepandayan tinggi, juga perguruan silatnya besar, namanya cukup dikenal dan disegani. Selain itu, walaupun dia seorang duda, dia belum mempunyai keturunan. Nah, mau apa lagi? Adapun tentang peristiwa perkelahian itu, aku yakin kuakau susuka meminta maaf dan akan mengajukan pinangan dengan resmi kepada aku sebagai walimu, sengaja kedua orang ini berbantahan secara panjang lebar mengulur waktu. Tiba-tiba terdengar ribut-ribut di luar, dan tiga orang itu mendengar dengan jelas teriakan-teriakan. Bahwa orang-orang yang tiampang datang menyerbu, bahkan mulai terdengar teriakan-teriakan perkelahian yang riu rendah. Inilah saatnya mereka bergerak. Lisyang mencabut pedangnya. Ia sengaja membawa dua batang pedang dan ia menyerahkan sebatang kepada sucinya yang diterima dengan gembira. Adapun Cugo Anci yang sendiri memang tidak membawa senjata. Pada saat itu, pintu depan ruangan itu terbuka dan nampak kuakau susu dengan golok di tangan, bersama belasan orang muridnya berdiri di luar pintu dan dia berteriak, Liubi, Lisyang, dan Cugo Anciang. Orang-orang yang tiampang datang menyerbu. Apa artinya ini sebelum Yang Tiang Sian Liubi menjawab, Cugo Anciang mendahului dia dan dia berkata, Kuakau su, biarkan kami mencegah mereka. Ini tentu kesalahpahaman dari mereka yang mengira bahwa ketua mereka diperlakukan tidak baik. Guru silat itu meragu, akan tetapi karena keadaan gawat, dia pun mengangguk dan memperingatkan, Cugo Anciang, kalau kalian menipu kami, kalian akan kami bunuh kita adalah antara calon keluarga sendiri, kenapa harus menipu katanya dan dia memberi isarat kepada Li Syang dan Liubi untuk mengikutinya keluar. Guru silat itu bersama belasan orang muridnya lalu mengikuti dari belakang dan ternyata memang para anggota Yang Kiang Pang sudah mulai menyerbu sehingga terjadi perkelahian di pintu gerbang. Kini, Liubi yang berseru nyaring kepada anak buahnya, tahan senjata melihat betapa ketua mereka dalam keadaan selamat, juga di situ terdapat pula Li Syang, para anggota Yang Kiang Pang bundur dan berteriak-teriak dengan gembira. Mereka terdiri dari puluhan orang laki-laki dan wanita. Liubi sekarang memimpin dan di sebelahnya berdiri Li Syang dan Cugo Anciang. Para anak buah yang tiampang berdiri di belakang mereka. Dengan metu berkilat kini Liubi berdiri tegak, pedang di tangan kanan dan telunjuk kirinya ditudingkan ke arah muka kuakawusu. Orang Syikwa, engkau manusia curang tak tahu malu. Sekarang tinggal engkau pilih, hendak mengadakan pertempuran mati-matian dan aku akan mengerahkan seluruh orangku untuk membakar dan membasmi perkampunganmu, atau kita mengadu kepandayan secara orang gagah tanpa ada pengeroyokan dan kecurangan lain sikap ketua yang tiampang itu gagah sekali. Kuakawusu marah bukan main dan memandang kepada Cugo Anciang. Orang Syikwu, kiranya engkau telah menipu kami. Keparat busuk, siapa engkau sebenarnya Goanciang tersenyum. Kami tidak menipumu, kuakawusu, hanya mengimbangi siasatmu yang licik. Aku bernama Cugo Anciang dan sahabat dari Nona Kim Lisyang. Engkau menawan ketua yang tiampang dengan menggunakan kecurangan, melakukan pengeroyokan. Nah, sekarang kami menantangmu untuk mengadu kepandayan sebagai orang gagah, atau engkau lebih menginginkan diserang habis-habisan. Kini ketua yang tiampang baru tahu akan kecerdikan pemuda yang mengaku kakak misalnya itu yang ternyata memergunakan siasat yang nampaknya mengalah dan lunak, hanya untuk menanti datangnya bala bantuan. Cu Twako, katanya dengan sikap manis dan tidak ragu-ragu menyebut pemuda itu Twako, terima kasih atas bantuanmu. Akan tetapi tidak perlu Twako terlibat, biar aku sendiri yang akan menghajar pengecut kua ini. Hayo, kuateng, kita bertanding satu lawan satu. Orang macam engkau ingin memperistri aku? Sungguh tidak tahu malu tentu saja kuakau sumarah bukan main. Dia telah dihina oleh Li Ubi di depan semua muridnya. Padahal tadinya dia sudah mengumumkan bahwa ketua yang tiampang akan menjadi istrinya. Akan tetapi, ketika dia mengeroyok ketua itu dengan para murid andalannya, dia tahu bahwa yang tiampang sian Li Ubi amat lihai dan kalau dia seorang diri menandinginya, belum tentu dia akan menang. Untuk mengadakan pertempuran, biarpun pihaknya memiliki anak buah yang lebih banyak, namun para anggota yang tiampang rata-rata lihai dan selain itu, yang amat berbahaya baginya adalah mengingat bahwa para pimpinan yang tiampang mempunyai hubungan baik sekali dengan para pejabat di Wuhan sehingga kalau terjadi pertempuran, tentu pasukan keamanan pemerintah akan berpihak kepada Li Ubi. Hal ini akan merupakan malapetaka baginya. Dia menjadi serba salah. Lalu dengan mata melotot dia menghadapi Cugoan Chiang. Orang sucu. Engkau yang menjadi biang keladi dengan menipuku sehingga terjadi pertentangan ini. Aku, Kuateng, menantang Cugoan Chiang sebagai sama-sama laki-laki untuk mengadu ilmu di sini, disaksikan oleh semua anak buah kedua pihak Kuateng, manusia curang. Yang bermusuhan adalah engkau dan aku. Cutu aku ini adalah orang luar. Akulah yang akan menandingimu, bukan orang lain kata Li Ubi yang merasa khawatir kalau-kalau penolongnya itu akan kalah karena ia tahu bahwa tingkat kepandayan guru silat itu sudah tinggi, bahkan tidak banyak selisihnya dengan dia sendiri. Akan tetapi, biarpun Li Siang sendiri belum pernah menguji ilmu kepandayan Goan Chiang, gadis ini sudah melihat betapa pemuda itu dapat berlari cepat, bahkan memiliki tenaga lebih kuat daripadanya. Maka ia pun berkata dengan senyum bangga. Suci, biarkan Cutu aku memberi hajaran kepada manusia sombong dan curang itu mendengar ucapan semuanya, Li Ubi percaya bahwa pemuda itu agaknya boleh diandalkan, maka ia pun tersenyum dan mengangguk. Baiklah, agaknya Kuakawusu tidak berani menantang aku, maka menantang Cutu aku. Biar aku menjadi penonton saja atau menunggu siapa di antara pihak Yang Cebu Koan yang akan berani menantangku, Cuk Goan Chiang lalu maju menghadapi ketua atau guru dari Yang Cebu Koan yang marah itu. Guru silat itu memegang sebatang golok besar yang mengkilap saking tajamnya, akan tetapi Goan Chiang tidak memegang senjata. Melihat ini, Li Xiang berkata, Tuako, pakailah pedangku ini Goan Chiang menoleh dan tersenyum kepadanya. Tidak perlu, Xiang Moi, terima kasih. Aku tidak biasa menggunakan pedang atau senjata lain, tadinya dia dan Li Xiang saling menyebut Tuako dan Xiao Moi hanya untuk bersandiwara dan bersiasat kepada Kuakawusu, akan tetapi sekarang rasanya canggung kalau mengubah sebutan yang sudah akrab itu. Melihat betapa Cuk Goan Chiang menghadapinya dengan tangan kosong, guru silat kuah menjadi semakin marah, merasa dipandang rendah. Orang Su Cu, keluarkan senjata mu tandangnya. Cuk Goan Chiang memandang kepadanya dengan sikap tenang. Kuakawusu, aku tidak perlu menggunakan senjata menghadapimu. Aku bukan orang yang suka memergunakan senjata dan kekerasan untuk memaksakan kehendakku, apalagi memaksa wanita yang tidak suka untuk menjadi istriku. Biar ku lawan engkau dengan tangan kosong saja, manusia sombong. Keluarkan senjatamu atau jangan katakan aku curang kalau nanti tubuhmu lumat oleh goloku ini. Dia membentak sambil mengamangkan goloknya yang besar, berat dan mengkilap. Majulah, kuakawusu. Dalam suatu pertandingan, kalah atau menang adalah hal wajar, terluka atau mati pun tidak perlu dibuat penasaran lagi. Aku sudah siap menghadapi golokmu dengan tangan kosong kata Cuk Goan Chiang pula. Memang pemuda ini, sejak menerima ilmu Sintiau Chiang Hoat, Silat Raja Wali Sakti, ilmu yang khas dari Lawen Hwasiok, tidak perlu lagi memergunakan senjata. Ilmu silat itu bahkan lebih cocok dimainkan dengan tangan kosong, karena seperti gerakan seekor Raja Wali, tangan itu bukan hanya dapat dipergunakan untuk memukul dan menotok, namun juga mencengkeram dan keampuhan tangan dari ilmu itu tidak kalah hebatnya dibandingkan senjata yang bagaimanapun. Kua Kau Su agaknya sekali ini ingin bersikap gagah. Dia memandang ke sekeliling dan berkata dengan suara lantang. Kalian semua menjadi saksi. Dia sendiri yang menantang golokku dengan tangan kosong, dia sendiri yang mencari mati, jangan ada yang menyalahkan aku nanti. Cuk Goan Chiang, bersiaplah menyambut seranganku, kedua orang itu saling berdiri berhadapan dan dengan sendirinya semua orang kedua pihak membentuk lingkaran yang lebar dan bersikap di pihak masing-masing, menonton dengan hati tegang. Guru silat itu memasang kuda-kuda yang gagah, dengan golok melintang di atas kepala, siap untuk menyerang, sedangkan Cuk Goan Chiang masih nampak santai saja, berdiri tegak dan mengikuti gerakan lawan yang mengitarinya dengan sudut matanya. Sikap Goan Chiang seperti seekor burung Raja Wali yang mengintai gerakan seekor ular yang mengitarinya dan yang mengancamnya, demikian tenang namun waspada dan setiap jaringan syaraf di tubuhnya menegang. Setelah mengitari lawan sampai dua kali putaran, tiba-tiba kuakawusu mengeluarkan bentakan nyaring, hiaraat dan goloknya menyambar dari samping kanan Goan Chiang, menyambar dari atas ke arah leher lawan. Terdengar bunyi berdesing diikuti sambaran angin saking tajam dan cepatnya golok itu menyambar. Golok itu lenyap berubah menjadi sinar terang yang menyambar, dan semua orang menahan nafas karena agaknya akan sukar menghindarkan diri dari bacokan golok sehebat itu. Sing golok itu mengenai tempat kosong karena dengan mudah dan ringannya tubuh Goan Chiang telah mengelak dengan menggesek kaki ke samping. Namun, kuakawusu sudah memutar pergelangan tangannya sehingga golok yang menyambar tempat kosong tadi kini membalik dan menyambar ke arah pinggang Goan Chiang. Kembali Goan Chiang mengelak dengan loncatan ke belakang dan sekali lagi golok itu menyambar, kini ke arah kedua kakinya seperti orang membabat ilalang saja. Goan Chiang melompat ke atas dan mengembangkan kedua tangannya seperti seekor burung Raja Wali terbang dan kini pemuda itu mulai memainkan ilmu andalannya, yaitu Sintiau Chiang Hoai. Bagaikan seekor burung Raja Wali saja, tubuhnya berkelebatan dan berlomcatan seperti terbang, cepat bukan main dan dari atas, dari segala jurusan, dia membalas serangan lawan dengan tendangan, cengkeraman dan totokan, membuat kuakawusu menjadi sibuk sekali karena biarpun semua serangan balasan itu tidak mempergunakan senjata, namun bahannya tidak kalah dengan serangan senjata tajam. Kini, baik Lish yang maupun Liu Bi sendiri tercengang. Mereka berdua adalah dua orang wanita gagah yang memiliki ilmu silat tinggi, sudah banyak pula melihat ilmu silat sehingga mereka tadi mengenal dasar gerakan ilmu silat Siaw Hempai. Akan tetapi setelah Goan Chiang memainkan ilmu silat Sintiau Chiang Hoai, mereka tercengang dan tidak mengenal ilmu yang amat cepat gerakannya dan aneh, mirip gerakan seekor burung Raja Wali yang menyambar-nyambar. Sementara itu, kuakawusu dengan nekat dan membabi buta mencoba untuk membabat bayangan tubuh yang berloncatan itu dengan bacokan goloknya. Diam-diam dia terkejut dan menyesal mengapa dia tadi memandang rendah pemuda ini. Ternyata pemuda ini demikian lihainya, dan baginya akan lebih menguntungkan kalau dia menandingi yang tiang-siang lili Ubi sendiri daripada melawan pemuda yang gerakannya lincah dan aneh ini. Akan tetapi karena sudah terlanjur, dia hanya dapat bertindak nekat, mempergunakan keuntungannya memegang golok sedangkan lawannya bertangan kosong, untuk menyerang dengan ganas dan dasyat. Namun, semua bacokan dan tusukan golok itu tak pernah mengenai tubuh Goan Chiang, sebaliknya, dua kali kuakawusu terhoyung karena pundaknya terkena tamparan ketika tubuh Goan Chiang menyambar dari atas, kemudian tunggungnya juga terkena tendangan. Walaupun dua kali serangan itu membuat dia hanya terhuyung dan belum meroboh, namun cukup membuat hati kuakawusu menjadi semakin penasaran. Dia adalah seorang ahli silat yang berpengalaman, bahkan di daerah itu dia dikenal sebagai guru silat yang pandai, mempunyai banyak murid. Kalau sekali ini, dengan golok di tangan, dia sampai kalah melawan seorang pemuda bertangan kosong, padahal disaksikan oleh semua penghuni dusunnya dan oleh semua anggota yang kilangpang, maka namanya akan jatuh dan tentu tidak akan menjadi bahan ajakan orang di dunia perselatan. Mampuslah dia berteriak lantang dan secara nekat dan membabi buta dan menyerangkan goloknya dengan bacokan kilat ke arah dada Go Anciang. Melihat kenekatan lawan, Go Anciang merendahkan tubuhnya dan ketika golok lewat di atas kepalanya, secepat kilat tangannya menotok ke atas, menggunakan jari terunjuk dan jari tengah, tepat menotok jalan darah di pergelangan tangan lawan. Tuk Kua Kau Su mengeluh dan terpaksa dia melepaskan goloknya karena tangan kanannya tiba-tiba menjadi lumpuh oleh totokan itu. Dia terkejut sekali dan cepat menggulingkan tubuh agar jangan sampai tersusul serangan lawan. Tubuhnya bergulingan menjauh, kemudian dia meloncat berdiri dan biarpun kini dia sudah tidak memegang senjata lagi, dengan nekat dia lalu menerjang dan menyerang dengan tangan kosong. Menggunakan golok besar saja dia tidak mampu menang, apalagi kini bertangan kosong. Dia masih mencoba mengerahkan tenaga dan menyerang dengan dasyat, namun tentu saja dengan mudah serangannya dapat dipatahkan Goan Chiang, sekali ini bukan mengelak melainkan menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk dua buah lengan bertemu dan akibatnya, Kua Kau Su terdorong mundur sampai beberapa langkah. Goan Chiang tidak memberi hati lagi, maju dan mengirim tendangan yang membuat tubuh guru silat itu terjengkang. Pada saat itu, sepuluh orang murid utamanya maju dengan golok di tangan mengeroyok cu Goan Chiang. Melihat ini, Liu Bi dan Li Xiang juga berlompatan maju dan pedang mereka segera mengamuk di antara sepuluh orang itu. Guru silat Kua sudah maju lagi, agak berbesar hati karena kini sepuluh orang murid utamanya sudah membantu, dan dia sudah menyambar sebatang golok dari tangan seorang muridnya. Namun, Goan Chiangang merasa marah melihat kecurangan lawan yang menggunakan pengeroyokan, sudah mendahuluinya dan sekali tangannya menyambar, tangannya sudah menghantam dada lawan, membuat guru silat itu terbanting dan terjengkang keras, muntah darah dan tidak dapat berdiri lagi, hanya bangkit duduk sambil mengerang kesakitan. Sementara itu, Li Xiang dan Liu Bi mengamuk dan dalam waktu singkat saja, kedua orang gadis cantik itu sudah merobohkan sepuluh orang pengeroyoknya, dan mereka yang roboh oleh pedang kedua wanita itu jelas tidak mampu bangun kembali karena mereka semua telah tewas. Mayat sepuluh orang itu malang melintang dan kedua orang gadis itu, dengan pedang di tangan siap untuk mengamuk atau mengerahkan anak buahnya. Orang Syikwa, bagaimana sekarang? Apakah engkau masih hendak melanjutkan pertempuran ini? Liu Bi menantang. Kua Kau Sumaklum bahwa pihaknya telah kalah. Kalau dia mengerahkan semua muridnya untuk melawan, sama saja dengan menyuruh para murid itu membunuh diri. Dia sendiri sudah tidak mampu melawan. Sepuluh orang murid kepala yang diandalkan telah tewas. Sedangkan di pihak musuh terdapat pemuda yang amat lihai itu. Aku mengaku kalah, katanya dengan lirih dan menundukkan mukanya. Cugoan Chiang maklum bahwa kalau dia tidak cepat bertindak, kekalahan ini akan menimbulkan dendam yang berkelanjutan yang akhirnya hanya akan merugikan kedua pihak, maka dia lalu berkata kepada guru silat itu. Kua Kau Su, sebaiknya kalau permusuhan ini dia akhiri sampai di sini. Perjodohan tidak mungkin dapat dipaksakan. Engkau telah membunuh empat orang pembantu utama pangcu dari yang tiampang di lain pihak, sepuluh orang muridmu juga tewas. Habisi saja permusuhan ini dan anggap saja bahwa nona Li Ubi bukan jodohmu, guru silat itu dengan wajah lesu dan masih menunduk, mengangguk dan berkata lemah, Aku mengaku kalah, nanti dulu, terlalu enak kalau hanya begitu, kata Li Ubi penasaran. Kalau dia masih tinggal di sini, aku tidak tangguh bahwa lain kali tidak akan terjadi bentrokan lagi karena kami tentu tidak mudah melupan begitu saja penghinaan yang telah dia lakukan terhadap kami. Hem, lalu apa yang kau kehendaki? Pangcu tanya Cugo Anciang. Dia harus pergi dari sini dan membubarkan Yang Cebu Kean dan tidak pernah lagi memperlihatkan mukanya di sini. Kalau hal itu tidak dia lakukan, terpaksa aku akan membunuhnya. Cugo Anciang, mengerutkan alisnya. Memang harus dia akui bahwa guru silat itu telah membuat kesalahan, namun hukuman yang dideritanya sekarang sudah cukup hebat. Sepuluh orang muridnya tewas, niatnya memperistri ketua Yang Pi Lampang gagal dan namanya pun jatuh. Akan tetapi, Li Ubi menuntut yang lebih keras lagi, menunjukkan bahwa watak ketua Yang Pi Lampang ini berwatak keras, tidak selembut watak Kim Li Siang. Akan tetapi, dia hanya orang luar dan urusan itu adalah urusan pribadi antara Li Ubi dan Kua Kausu, maka dia pun tidak dapat mengambil keputusan. Bagaimana pendapatmu, Kua Kausu guru silat itu mengangguk dengan wajah muram? Hem, kau kira aku masih sudi tinggal di sini setelah aku kalah oleh bocah Shichu ini? Jangan khawatir, hari ini juga aku akan membubarkan Yang Cebu Kuan dan akan meninggalkan tempat ini, legalah hati Goan Chiang. Kiranya guru silat ini sudah patah hati dan malu untuk tetap tinggal di situ sehingga memudahkan apa yang dikehendaki Li Ubi, maka tidak akan menimbulkan persoalan lagi. Ketika dengan sikap ramah, Li Ubi mempersilahkan Goan Chiang untuk singgah di perkumpulannya untuk ikut merayakan kemenangan itu, dia hendak menolak, akan tetapi ketika Li Siang juga ikut mengundangnya, dia tidak dapat lagi menolak. Bagaimanapun juga, dia tertarik sekali kepada Li Siang dan dia ingin mengenal lebih dekat dua orang kakak beradik seperguruan itu. Mereka ini merupakan tenaga-tenaga yang kuat dan baik sekali kalau kelak dia membutuhkan persekutuan seperti yang dicita-citakannya. Demikianlah, dia pun ikut pulang bersama Li Ubi dan Li Siang dan diperlakukan dengan sikap hormat oleh para anggota Yang Tiang Pang yang menganggapnya sebagai seorang yang telah menyelamatkan ketua mereka. Karena dia sendiri masih menjadi buronan pemerintah, maka Goan Chiang juga tidak menolak ketika Li Siang menyarankan agar untuk sementara dia bersembunyi di perkumpulan itu. Setelah tinggal di perkumpulan Yang Tiang Pang selam dua minggu, hubungan Goan Chiang dengan kedua orang kakak beradik seperguruan itu menjadi akrab dan kini dia mulai mengenal betul watak kedua orang gadis itu. Dia semakin kagum kepada Li Siang karena biarpun gadis ini menjadi wakil pimpinan perkumpulan Yang Tiang Pang yang mengutamakan kekerasan, namun pada hakikatnya Li Siang adalah seorang wanita yang berwatak pendekar yang gagah perkasa, bahkan dalam percakapannya dengan gadis itu, Goan Chiang dapat menyelami watak Li Siang yang sebetulnya patriotik karena gadis ini diam-diam membenci penjajah Mongol, cocok dengan wataknya sendiri. Akan tetapi sebaliknya, ketua Yang Tiang Pang, yaitu Yang Tiang Sian Lili Ubi, adalah seorang wanita yang khas akan kekuasaan dan kemewahan sehingga dia tidak segan-segan untuk membantu pemerintah Mongol dan bersahabat baik dengan para pejabat tinggi. Kedua orang gadis itu memang cantik. Bahkan kalau diukur tentang kecantikan, Li Ubi lebih cantik dari Li Siang karena Li Ubi pandai berhias, genit dan pandai sekali memikat hati pria, pandai memainkan matu dan senyum memikat. Dan walau usianya sudah 30 tahun, namun Li Ubi nampaknya sebaya dengan suaminya yang baru berusia 18 tahun itu. Namun, dalam hal ilmu kepandaian silat, ilmu mereka tidak banyak selisihnya, hanya ada satu kelebihan Li Ubi, yaitu bahwa ia selain ilmu silat, juga memiliki keahlian dalam hal penggunaan racun, ilmu yang tidak dipelajari oleh Li Siang. Betapapun juga, ada rasa kagum dalam hati Go Anci yang terhadap Li Ubi. Wanita itu memang genit dan bergaul akrab dengan para pejabat pemerintahan Mongol, akan tetapi ia bukan golongan wanita cabul. Ia bahkan angkuh terhadap pria, bukan wanita murahan. Itulah sebabnya pula mengapa sampai berusia 30 tahun, ia belum mau menikah dan seperti yang telah dilakukan terhadap Kulakawusu, kalau ada pria berani meminangnya, ia selalu menolak dengan care yang kasar. Agaknya, di dunia ini tidak ada seorang pun pria yang cukup pantas untuk menjadi suaminya. Setelah tinggal di tempat itu selama belasan hari dan setiap hari bergaul dengan Li Siang, kalau bercakap-cakap selalu keduanya saling merasa cocok, kalau berlatih silat mereka saling mengagumi, maka bukan hal yang aneh kalau mulai timbul perasaan aneh dalam hati kedua orang muda ini. Perasaan yang dimulai pada saat pertama kali ketika mereka duduk berhimpitan dalam joli itu, kemudian dipupuk oleh saling pengertian dan kecocokan hati dan selera. Mulailah terdapat sesuatu yang lain dalam sikap mereka, dalam pandangan mereka, dalam suara mereka kalau mereka saling berhadapan. Bahkan, tidak bertemu sebentar saja timbul perasaan rindu dalam hati Goan Chiang terhadap Li Siang. Suatu senja yang indah di taman bunga belakang rumah besar Li Ubiang juga menjadi tempat tinggal Li Siang dan di mana Goan Chiang menjadi tamu. Goan Chiang duduk di atas bangku, berhadapan dengan Li Siang, di dekat kolam ikan emas dan keduanya nampak bercakap-cakap dengan asik. Di antara percakapan mereka, nampak tatapan matu yang mengandung sinar kemesraan, senyum yang membayangkan kebahagiaan hati. Engkau ingin tahu riwayatku, Siang Moi. Ah, tidak ada apa-apanya yang menarik. Riwayatku hanya mendatangkan kenangan sedih saja, kata Goan Chiang menjawab pertanyaan gadis itu. Airh, tuaku, kita sudah saling kenal dengan akrab, bahkan menurut perasaanku seolah kita telah menjadi sahabat baik selama bertahun-tahun. Tentu janggal sekali kalau aku tidak tahu riwayat hidupmu, siapa engkau dan dari mana engkau berasal. Aku ingin tahu sekali, tuaku. Akan tetapi kalau engkau berkeberatan menceritakan kepada aku, aku pun tidak berani memaksamu, Siang Moi, terus terang saja, kepada siapapun juga aku tidak akan suka menceritakan riwayatku yang penuh lembaran hitam. Akan tetapi kepadamu lain lagi, Siang Moi, aku tidak mau engkau menyangka aku tidak percaya kepadamu. Nah, dengarlah riwayat seorang yang hanya satu kali ini saja menceritakan riwayatnya pada orang lain, Jangan memaksa diri, kalau engkau merasa keberatan dan hendak merahasiakan, aku pun tidak suka memaksamu dan sungguh, aku tidak akan merasa kecewa, Go Anci yang tersenyum. Betapa lembut dan mulia hati gadis ini. Aku tidak akan memaksa diri, Siang Moi. Kepadamu, aku tidak mungkin dapat menyimpan rahasia. Nah, dengarlah. Aku adalah seorang yang berasal dari sebuah dusun Changsan, dusun yang terletak di lembah Suanghuai. Aku sudah yatim biatu, ayah ibuku meninggal dunia karena bahaya kelaparan dan penyakit. Sejak kecil aku hidup miskin sampai makam pun tidak dapat kenyang setiap hari, dengan ringkas namun jelas dan tidak menyembunyikan rahasia, Go Anci yang menceritakan riwayatnya dengan perasaan seperti mencurahkan segala himpitan perasaan hatinya kepada seseorang yang dipercaya sepenuhnya, bahkan yang menjadi tempat yang dianggap paling aman untuk mencurahkan semua isi hatinya. Diceritakannya betapa dia pernah menjadi penggembala ternak, kemudian menjadi kacung di kuil, menerima banyak penghinaan, lalu belajar ilmu dari Lao Wing Ho Siu Daen menjadi seorang gelandangan sampai dia tiba di Wuhan dan dalam perkelahian membunuh Bong Chiang Kun dan bertemu dengan Li Xiang yang menolongnya. Nah, demikianlah riwayatku, Xiang Moi. Aku seorang pemuda dusun yang miskin dan hina, cukup, tuaku. Riwayatmu menarikah sekali dan engkau adalah seorang yang digembleng oleh kehidupan sejak kecil. Pantas engkau kini menjadi seorang pemuda yang kuat lahir batin. Aku kagum sekali padamu. Wajah Gohan Chiang berubah merah karena di dalam hatinya, dia merasa gembira bukan main. Tadinya dia khawatir kalau riwayatnya akan membuat gadis itu memandang remeh kepadanya. Tidak taunya gadis itu malah memujinya. Sungguh seorang gadis yang luar biasa. Sekarang jiliranmu, Xiang Moi. Setelah aku menceritakan pengalamanku, sudah sepantasnya kalau engkau pun menceritakan riwayatmu kepadaku agar kita dapat lebih mengenal keadaan diri masing-masing. Tentu saja kalau engkau tidak berkeberatan, Lisha yang tersenyum, riwayatku juga tidak kalah suram dibanding riwayatmu, tuaku. Biarpun engkau yatim piatu, namun engkau mendapat kesempatan pernah mengenal dan melihat wajah ayah ibumu sebelum mereka meninggal. Aku lebih parah lagi dari itu karena aku tidak pernah mengetahui bagaimana wajah ayah dan ibu kanduku. Aduh, kasihan sekali engkau, Xiang Moi kata Go Anci yang setulus hatinya. Gadis itu tersenyum manis. Tidak perlu dikasihani, tuaku. Aku sendiri sudah tidak mempunyai perasaan ibah kepada diri sendiri. Sejak bayi aku telah dijual oleh orang tuaku kepada seorang keluarga kaya, Shi Kim. Bahkan siapa nama keluarga ayahku yang asli, aku pun tidak tahu. Oleh keluarga yang membeliku, aku diberi nama Kim Li Xiang dan kami tinggal di kota Nam Ki di selatan. Karena tidak tahu siapa nama keluarga ayah kandungku, mana aku pun menerima namaku itu sebagai nama sendiri sampai sekarang. Tadinya aku tidak tahu bahwa aku bukan anak kandung keluarga Kim. Akan tetapi, setelah aku remaja, aku mendengar rahasia itu dari seorang pelayan keluarga Kim, mejelang kematiannya. Bukan aku saja yang mendengarnya, akan tetapi juga kakakku laki-laki, yaitu putra tunggal keluarga Kim. Dan sejak itu sikapnya terhadap diriku berubah sama sekali, riwayatmu menarik sekali, Xiang Moyah, sebetulnya tidak ada yang menarik, hanya menyedihkan. Sejak kecil, aku dan kakak angkat yang tadinya kuanggap kakak kandung itu, mempelajari ilmu silat dan karena dia memang tidak berbakat, dia selalu kalah olehku. Setelah kami menjelang dewasa, ketika itu aku berusia 16 tahun dan dia berusia 20 tahun, pada suatu malam dia mendengar bahwa aku bukan adik kandungnya, bahkan bukan apa-apanya, dia, dia mencoba merayuku. Ketika ku tolak, dia lalu nekat hendak memperkosaku. Hem, Go Anci yang mengerutkan alisnya, membayangkan betapa kakak itu seorang yang rendah wataknya. Aku melawan dan tanpa ku sengaja, tahu-tahu aku telah membacoknya dengan pisau dan membunuhnya, ahaha Go Anci yang terkejut. Sungguh mati, aku tidak sengaja membunuhnya, tuaku. Karena dia hendak memaksa aku melawan dan aku menyambar sebatang pisau dan mengancamnya, untuk menakut-nakutinya agar dia sadar dan tidak nekat. Akan tetapi dia agaknya sudah gila. Dia nekat bahkan menyerangku, terpaksa aku melawan dan tanpa ku sadari, pisau di tanganku sudah membacok lehernya dan dia pun tewas gadis itu menghela napas panjang dan memejamkan mata, seolah hendak mengusir kenangan itu. Tidak perlu terlalu disesalkan dan diingat, siang moi. Bagaimanapun juga, engkau tidak sengaja dan tidak bersalah. Dialah yang keterlaluan, Go Anci yang menghibur. Gadis itu membuka matanya dan memandang kepada Go Anci yang dengan sinar macu berseri. Terima kasih, tuaku. Setelah peristiwa itu terjadi, ayah dan ibu angkatku menjadi marah dan bukan saja mereka tidak mengakuiku lagi dan mengusirku, bahkan hampir saja aku dikeroyok dan dibunuh. Aku melarikan diri dan sejak itu aku hidup sebatang kera. Akhirnya aku mendapatkan seorang guru silat yang sakti dan bersama suci liubi aku memperdalam ilmu silat. Dan sekarang aku menjadi pembantu suci yang menjadi ketua yang tiampang. Berkat pertolongan suci, maka aku seolah mendapatkan hidup baru karena ialah yang menolongku ketika aku terlunta-lunta, dan ia pula yang minta kepada guru kami untuk menerimaku sebagai murid. Ia melimpahkan kasih sayang kepadaku dan aku menganggap ia sebagai pengganti keluargaku. Demikianlah riwayatku, tuaku, riwayat yang sama sekali tidak menarik dan menyedihkan saja, kita berdua mempunyai latar belakang dan nasib yang tak jauh berbeda, Siang Moy. Berapa usiamu sekarang Siang Moy gadis itu memandang kepada Goan Chiang sambil tersenyum? 18 tahun lebih, dan engkau belum mempunyai tunangan apa, tuaku gadis itu terbelalak heran. Maksudku, apakah engkau belum mempunyai calon jodoh, calon suami wajah itu kemerahan, tersipu dan ia menggeleng kepala, lalu bertanya, kenapa engkau bertanya tentang itu, tuaku Goan Chiang juga tersenyum, ah, hanya ingin tahu saja, kini gadis itu menatap wajah Goan Chiang dengan penuh selidik, wajahnya sendiri berseri dan senyumnya menggoda dan manis sekali. Dan bagaiman engkau sendiri, tuaku? Berapa usiamu dan apakah engkau belum menikah kini Goan Chiang yang tertegun dan bukanya berubah agak kemerahan? Usiaku 20 tahun lebih, siang moi, dan aku belum, belum menikah dan belum mempunyai calon istri. Akan tetapi, kenapa engkau bertanya tentang itu mengapa? Hanya ingin tahu saja, tuaku, kata gadis itu, suaranya menirukan jawaban Goan Chiang tadi. Pemuda itu tertawa, gadis itu pun tertawa dan mereka pun tertawa karena merasa lucu. Akan tetapi, seperti permulaannya, tawa mereka itu pun berhenti tiba-tiba dan mereka saling pandang, seperti terpesona. Tuaku, kenapa engkau memandang seperti itu dan engkau mengapa pula memandang seperti itu? Sinar matamu seperti menembus jantungku rasanya, entahlah, aku, li siang tak dapat melanjutkan, mukanya berubah merah sekali dan ia pun menundukkan mukanya. Goan Chiang bangkit berdiri, menghampiri dan berdiri di depan gadis yang masih duduk di bangku itu dan dia memegang kedua tangan gadis itu yang terasa dingin dan agak gemetar. Li siang mengangkat muka memandang, sinar matanya penuh keheranan, juga tersipu. siang moi, kita berdua berasal dari tempat yang rendah, kita sebatang keher dan tidak berarti. Maukah engkau mengarungi samudera kehidupan yang buas ini bersamaku, mencari pantai bahagia untuk kita berdua sepasang metu yang jeli itu menyelidik? Apa, maksudmu, tuaku siang moi, maukah engkau menjadi istriku kini sepasang metu itu terbelalak kaget, akan tetapi li siang tidak menarik kedua tangannya yang masih digenggam Goan Chiang. Kenapa, tuaku? Kenapa engkau melamarku untuk menjadi istrimu? Kenapa Goan Chiang menatap tajam dan tersenyum? siang moi, masih kau tanya lagi kenapa aku ingin engkau menjadi istriku? Karena aku kagum padamu, karena aku cinta padamu, sejak kita duduk di dalam joli itu. Maukah engkau, siang moi Goan Chiang menarikkan, kedua tangan itu sehingga li siang juga bangkit berdiri, saling berhadapan, dekat, kedua tangan saling berpegang. Aku pun kagum kepadamu, tuaku, akhirnya gadis itu berbisik, mengaku sejujurnya. Dan cinta gadis itu harus mengangkat muka untuk menatap wajah Goan Chiang. Dua pasang metu saling tatap, bertaut seperti saling menyelidiki. Aku, aku tidak tahu, akan tetapi aku kagum dan suka padamu, bukan mustahil inilah perasaan cinta itu, siang moi, jadi engkau, mau menjadi istriku gadis itu mengangguk sambil tersenyum dan saking girangnya Goan Chiang mendekap kepala gadis itu sehingga muka li siang seperti hendak dia benamkan ke dalam dadanya. Tiba-tiba terdengar bentakan lembut, siang moi bagaikan diserang seekor ular, li siang melepaskan diri dari pelukan Goan Chiang dan mereka berdua memutar tubuh dan melihat li ubi telah berdiri di situ dengan alis berkerut dan sepasang meta memandang kepada mereka dengan tajam penuh selidik. Sumoy, apa yang kau lakukan ini kembali? suara itu lembut menegur dan sinar metu itu berkilat menyambar ke arah muka li siang. Suci, aku, gadis itu tergagap dan tersipu. Sepasang alis yang indah bentuknya ditambah penghitam alis itu berkerut semakin dalam dan sinar matanya menatap wajah kedua orang muda itu bergantian, lalu terdengar berkata, begitu mudahnya. Sumoy, lupakah engkau bahwa aku adalah pengganti gurumu, keluargamu, bahkan orang tuamu? Begitu saja engkau hendak menjadi istri orang tanpa memperdulikan aku li siang terkejut dan baru menyadari bahwa ia memang terlalu lancang mengikat janji perjodohan dengan Goan Chiang tanpa memberitahu kepada suci-nya terlebih dahulu atau setidaknya minta persetujuannya. Suci, maafkan, aku, kami, semua terjadi begitu tiba-tiba dan, Sumoy, masuklah. Aku mau bicara denganmu kata Li Ubi dan semuanya mengangguk, mengerling kepada Goan Chiang lalu melangkah pergi meninggalkan taman, memasuki rumah dengan patuh. Kini Li Ubi berdiri berhadapan dengan Goan Chiang. Pemuda ini memberi hormat dan berkata, Pangcu, harap engkau suka memaafkan siang moi? Ia benar, cinta kami begitu tiba-tiba, dan, sudahlah, jangan bicarakan hal itu dahulu, Cung Hiyong. Biarkan kami bicara dulu karena urusan perjodohan amatlah penting dan tidak dapat diambil keputusan sedemikian mudahnya. Engkau tentu mengerti apa yang kumaksudkan. Kami adalah wanita, harus memperhitungkan baik-baik tentang perjodohan agar tidak menyesal. Kemudian, Goan Chiang mengangguk, aku mengerti, Pangcu, nah, selamat malam, Cung Hiyong, ketua yang cantik itu lalu membalikan tubuhnya dan melangkah meninggalkan Goan Chiang yang masih berdiri terlonggong sambil mengikuti langkah seng ketua. Langkah yang gontai dan indah, lenggang seperti menari, membuat pinggang yang ramping itu berlenggang lengguk seperti batang pohon itu tertiup angin, dan pinggul yang menonjol seperti bukit itu menari-nari ke kanan kiri. Baru Goan Chiang menyadari bahwa senja telah berubah malam dan dia pun perlahan-lahan kembali ke kamarnya di bagian belakang rumah besar itu. Sumoy, kenapa engkau begitu lancang, begitu mudah jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang belum kau kenal benar keadaannya di dalam kamarnya di mana ia memanggil Sumoynya itu, Liu Bi menegur Li Xiang. Gadis itu duduk di atas kursi dengan muka tunduk dan merah tersipu. Suci, kami sudah saling mencinta dan aku kagum kepadanya. Dia gagah perkasa, ilmu silatnya tinggi, Sumoy, kau tahu berapa usiamu 18 tahun lebih, Suci, dan kau tahu berapa usiaku kalau, kalau tidak salah, Suci pernah mengatakan usia Suci 30 tahun, walaupun aku tidak pernah dapat mempercayai karena Suci kelihatan tidak lebih tua daripada aku, nah, aku yang sudah 30 tahun usiaku belum menikah? Apakah engkau benar-benar sudah mencinta Cugo Anci yang sudah, Suci, dan setelah engkau menikah dengan dia, engkau lalu akan ikut pergi dengan dia gadis itu mengangguk. Cutu aku seorang yang hidup sebatang kera, kami berdua akan bertualang bersama, membangun kehidupan baru dalam sebuah rumah tangga yang berbahagia, Suci, tiba-tiba sikap ketua yang tiampang itu berubah. Wajahnya berseri gembira dan senyumnya manis sekali. Ia merangkul sumoynya dan mencium kedua pipinya. Ah, aku ikut merasa gembira, sumoy. Aku senang sekali kalau engkau berbahagia, tentu saja Lisyang yang tadinya merasa khawatir mendapat teguran dan kemarahan Suci-nya, kini menjadi girang bukan main. Ia balas merangkul dan kedua matanya basah. Terima kasih, Suci. Engkau memang orang yang paling berbudi di dunia ini bagiku. Terima kasih, aku harus memberi selamat kepadamu dan kita rayakan kebahagiaan ini dengan minum anggur liubi lalu pergi ke sebuah amari di mana tersimpan beberapa guci anggur yang tua dan baik. Lisyang yang mengetahui bahwa Suci-nya seorang peminum yang kuat, tersenyum. Ia sendiri tidak begitu suka minum anggur keras seperti Suci-nya, akan tetapi sekali ini, untuk merayakan kebahagiaannya dan untuk menyenangkan hati Suci-nya yang telah menyetujui perjodohannya dengan Goan Chiang, ia siap untuk minum sampai mabok sekalipun. Tak lama kemudian, di dalam kamar yang mewah dan diterangi lampu gantung berwarna-warni itu, dua orang pimpinan yang tiampang sudah minum anggur dengan gembira. Dengan setulus hati liubi berkali-kali memberi selamat kepada semuanya dengan mengajaknya minum secawan anggur. Karena merasa telah memiliki tenaga Sinkeng yang kuat, maka mereka tidak mudah menjadi mabok. Biarpun demikian, tetap saja berkurang kewas pada Anlis yang apalagi ia merasa terlalu gembira melihat sikap Suci-nya sehingga ia tidak melihat ketika Suci-nya menaburkan bubuk putik dari dalam sebuah botol kecil ke dalam cawan anggurnya ketika kembali Suci-nya mengajaknya minum. Begitu minum habis secawan anggur yang sudah diberi bubuk putik di luar taunya itu, tiba-tiba Lish yang merasa pening dan lemas. Ia terkejut sekali, memandang kepada cawannya, lalu kepada Suci-nya. Nampak tubuh Suci-nya, seperti berputaran, demikian pula seisi kamar itu. Suci, aku, aku pulang, aneh sekali, dan kini terjadi perubahan pada wajah Li Ubi. Ia tertawa dan suara tawanya amat mengejutkan hati Lish yang... Gadis itu berusaha sekuat tenang untuk membelalakan matanya agar dapat melihat dengan jelas. Tidak aneh, Sumoy, karena memang anggur yang kau minum tadi telah kuisi racun Suci. Kau, kau meracuni aku? Suci, mengapa? Mengapa kau lakukan ini, Suci Lish yang terkejut bukan main, dan terheran. Ia memaksa diri agar tidak jatuh pingsan walaupun pusing di kepalanya semakin menghebat, pandang matanya berkunang dan tubuh terasa lemas dan berat. Hai hai hik, ketua itu tertawa dan kini tawanya terdengar aneh dan mengerikan bagi Lish yang... Aku selalu sayang padamu, Sumoy, akan tetapi kalau engkau hendak merebut pria pilihanku, terpaksa engkau ku singkirkan apa? Maksudmu, engkau, engkau, ya, sejak semula aku telah jatuh cinta kepada Tugu Anciang dan aku sudah mengambil keputusan untuk menarik dia menjadi suamiku. Tapi, tapi, bukankah Suci mencinta perwira Habuliuh, raksasa kasar itu? Itu hanya demi kedudukan, aku muat melihatnya. Aku mencinta Tugu Anciang, dan engkau tidak boleh merampasnya dariku, Sumoy, tapi Suci, kalau benar demikian, tidak perlu Suci meracuni aku. Aku suka mengalah, Suci. Demi Tuhan, kalau aku tahu Suci mencinta Tugu, aku akan mundur, aku akan rela mengalah karena aku sayang padamu, aku menghormatimu. Mengapa harus meracuni aku, Suci aku tahu dan aku percaya bahwa engkau akan mengalah kepadaku, akan tetapi aku meracunimu agar dia mau menjadi suamiku, suami, suara lisi yang semakin lemah. Gadis ini terlalu heran melihat betapa Suci-nya yang saling sayang dengannya kini dapat berlaku sedemikian curang dan kejam kepadanya. Dalam keadaan hampir pingsan dan setengah sadar ia masih melihat Suci-nya tersenyum mengejek dan bicara dengan suara yang semakin lirih. Tenanglah, Sumoy. Kalau dia sudah setuju menjadi suamiku, engkau pasti akan ku beri obat penawar. Akan tetapi kalau dia menolak, tidak ada jalan lain bagiku kecuali membiarkan engkau mati. Racun itu akan membunuhmu selama tiga hari, jadi dalam waktu tiga hari ini, mudah-mudahan Cugo Anci yang akan suka menjadi suamiku, lisi yang tidak kuat menahan lagi dan ia pun terkula dan tentu akan roboh kalau tidak cepat Suci-nya merangkul. Kemudian memondong tubuhnya dan membawa lisi yang ke dalam kamar gadis itu sendiri, merebahkan tubuh yang pingsan itu ke atas pembaringan, kemudian memanggil pelayan dan menyuruh pelayan menjaga dan merawat lisi yang yang ia katakan sedang menderita sakit. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Go Anci yang sudah bangun dan setelah mandi dan berganti pakaian, dia segera pergi mengunjungi kamar lisi yang akan tetapi, pintu kamar itu masih tertutup dan dia mengetuknya perlahan. Ketika daun pintu kamar terbuka, yang muncul adalah seorang gadis pelayan, yaitu seorang anggota yang piyampang. Ah, selamat pagi, Chu Ng Hyong, kata pelayan itu dengan sikap hormat. Selamat pagi. Di mana Kim Seo Chia demikian sebutan bagi lisi yang untuk para anggota perkumpulan itu. Kim Seo Chia belum bangun dari tidurnya, Tai Hiap, pendekar besar, kata lagi pelayan itu. Aneh sekali. Biasanya ia bangun pagi-pagi sekali, kenapa sekarang belum bangun? Ada apakah dengannya Kim Seo Chia sakit, Tai Hiap? Malam tadi ia dipondong oleh Pang Chu masuk kamar ini dan tertidur atau pingsan, sampai sekarang belum terbangun. Keadaannya mengkhawatirkan, Tai Hiap, mendengar ini, Go Anci yang terkejut bukan main dan dia cepat mendorong pelayan itu ke samping lalu menerobos masuk untuk memeriksa sendiri keadaan kekasihnya. Ketika dia melihat tubuh lisi yang rebah telentang di atas pembaringan dan tertutup kelambu, tanpa ragu lagi dia menyingkap kelambu dan duduk di tepi pembaringan. Dia terkejut bukan main melihat wajah kekasihnya yang cantik manis itu, dengan rambut kusut akan tetapi tidak mengurangi kecantikannya, nampak memiru dan bercat sekali. Siang Moi dia berseru dan merabat tangan kekasihnya. Dia semakin terkejut. Tangan itu panas bukan main. Kekasihnya menderita demam. Kenapa? Padahal semalam dalam keadaan sehat. Cepat dia memeriksa denyut nadi gadis itu. Denyut nadinya kacau sebentar cepat sebentar lambat. Setelah memeriksa leher, dada, membuka pelupuk matanya, tahulah Goan Chiang bahwa semuanya keracunan. Keracunan hebat sekali. Pelayan tadi berdiri di belakangnya, memandang dengan wajah khawatir. Goan Chiang memandangnya penuh selidik. Katakan, apa yang terjadi semalam? Apakah Nona Kim berkelahi dengan seseorang saya tidak tahu, Tai Hiap. Setahu kami, semalam Kim Syo Chia dan Pang Chu bergembira di kamar Pang Chu, minum-minum anggur. Akan tetapi, tahu-tahu malam tadi Pang Chu memondong tubuh Kim Syo Chia memasuki kamar ini, merebahkannya dan menyuruh saya melakukan penjagaan dan merawatnya, di mana Pang Chu pagi-pagi sekali ia sudah terbangun dan menjenguk ke sini, kemudian memesan agar saya menjaga di sini, karena ia hendak berjalan-jalan di taman. Mendengar itu, cepat Goan Chiang berlari keluar kamar dan langsung dia lari ke dalam taman di mana semalam dia saling menyatakan cinta dengan Li Xiang. Seperti ada perasaan yang menuntunya, dia langsung saja pergi ke dekat kolam ikan emas, tempat di mana dia bermesraan dengan Li Xiang semalam dan benar saja di atas bangku di mana semalam Li Xiang duduk, nampak Li Xiang duduk seorang diri, seolah-olah ia sedang melamun dan melihat ikan emas silir mudik berenang dengan indahnya di dalam kolam yang airnya jernih. Ketua itu nampak cantik sekali, dengan wajah yang segar karena pagi itu telah mandi, rambutnya yang hitam halus berombak itu digelung rapi ke atas seperti gelung rambut putri bangsawan, dihias permata indah. Wajah itu segar dan cantik, dengan penghitam alis, pemerah bibir dan pipi, dan pakaiannya pun baru dan indah terbuat dari sutera mahal dan potongannya agak ketat membungkus tubuhnya yang langsing dan padat. Seorang wanita yang amat cantik menggerahkan. Go An Qiang dapat menduga bahwa wanita itu tentu pura-pura tidak tahu akan kedatangannya karena dengan ketajaman perasaan dan pendengarannya yang terlatih, mestinya ia tentu sudah mendengar langkah kakinya. Selamat pagi, Pang Chu, dia berkata setelah berdiri dalam jarak 2 meter di belakang wanita itu. Liu Bi menoleh dan pura-pura hanya mengangkat sepasang alis yang hitam itu ke atas, matanya mengering tajam dan bibirnya yang kemerahan itu tersenyum. Aih, selamat pagi, Cutu Aku. Sudah berapa kali aku mengingatkan agar kau jangan menyebut Pang Chu kepadaku. Sebut saja Bimoy, adik Bi, tidak maukah engkau akrab dengan aku Go An Qiang yang ingin menyenangkan hatinya dan ingin sekali mendengar tentang kekasihnya, membalas senyumnya. Tentu saja, Bimoy, nah, begitu lebih akrab, bukan? Tau aku, pagi-pagi benar engkau sudah bangun dan nampak segar, sudah mandi dan berganti pakaian. Apakah pelayan telah mengantar sarapan pagi untukmu belum, dan biarlah nanti saja, Bimoy? Aku sengaja mencarimu di sini untuk menanyakan sesuatu, apa yang hendak kau tanyakan, Tau aku yang baik aku ingin bertanya tentang siangmoy? Apakah yang terjadi dengannya maka ia dalam keadaan seperti itu, keracunan hebat? Apakah yang terjadi semalam ketika ia minum-minum anggur denganmu, Bimoy mendengar ini, Li Ubi tersenyum. Senyumnya memang manis sekali. Sepasang bibir lembut itu merekah dan nampak kilatan gigi yang berderet rapi dan putih dan karena mulut itu agak ternganga ketika senyum, nampak rongga mulut yang kemerahan dan ujung lidah yang merah muda. Engkau tahu bahwa ia keracunan hebat? Akan tetapi engkau tentu tidak tahu bahwa kalau ia tidak mendapatkan obat penawar yang ampuh, dalam waktu tiga hari ia pasti akan mati dan tidak ada obat apapun di dunia yang akan mampu menyembuhkannya. Wajah Goan Chiang berubah agak pucat dan matanya terbelalak memandang wajah wanita itu dengan penuh selidik. Pangcu, eh, si Mui, apa yang telah terjadi dengannya? Mengapa ia?